Pasukan lintas udara kosrat obrak-abrik zona hitam OPM, KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari satu tugas mobil batalion infanteri para radar WASH pada setia jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah di Serikbuga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pugundungan, pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri tiga kosrat TNI angkatan darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi, penarangan Yonif BR-432 WSJ dilansir dari salah satu sumber selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melitas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan bengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komenden Posten Imbuga, TN1 Infanteri Farizal melaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernafas bagi gerombolan pengacau, keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Leto Infanteri Farizal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!